disini dia whatsapp yang ini whatsapp verification kode tap the link to verify on this device dan disini ya teman ini sudah merapatkan kode dari whatsapp hai teman teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara masuk akun whatsapp kita yang nomornya itu sudah didaktif dan mungkin disini untuk kartunya itu sudah hilang nah buat teman yang mungkin mengalami kasus seperti itu ya teman nah di video ini ya teman saya itu akan bagikan caranya ya teman agar nantinya kita itu bisa login kembali ke akun whatsapp kita tanpa menggunakan kode verifikasi melalui nomor hp kita nah bagaimana caranya disini langsung aja kita praktekkan ya teman disini untuk pertama kalinya silahkan teman buka saja untuk aplikasi whatsapp di hpnya seperti ini kemudian disini kan masih awal ya teman kita beli dulu bahasa Indonesia kita beli next yang ini teman nah disini kita beli setuju dan lanjutkan seperti itu nah disini kita izinkan nah disini ya teman apabila kita masukkan nomor hp kita disini kemudian kita beli lanjut yang bawah mestinya itu kita akan disuruh untuk meverifikasi nomor hp kita ya teman menggunakan kode verifikasi yang dikirimkan oleh whatsapp ke nomor kita padahal disini kan nomor kita itu sudah tidak aktif dan bahkan nomornya hilang ya teman nah disini untuk pertama kalinya silahkan teman masukkan dulu untuk nomor hpnya itu disini ya teman seperti itu nah setelah seperti ini ya teman kita masukkan seperti ini disini teman itu jangan klik lanjut terlebih dahulu ya jadi biarkan terlebih dahulu seperti ini nah setelah kita biarkan seperti ini disini kita keluar dulu kita klik saja home seperti ini beranda kemudian langkah berikutnya ya teman silahkan teman langsung saja buka untuk aplikasi google chrome di hp tenemen ya kita buka saja seperti ini nah setelah terbuka seperti ini silahkan teman langsung saja ketikan saja pencarian disini silahkan teman ketikan saja yaitu hubungi whatsapp ya teman seperti ini kita searching saja di google nah setelah muncul pencariannya seperti ini teman kita pilih saja yang paling atas yang ini ya hubungi whatsapp kita buka seperti itu nah ini dia teman disini kita sudah dukungan whatsapp messenger ya teman ini disini coba kita matikan untuk situs desktopnya saya kecilkan dulu nah ini dia teman hubungi whatsapp nah disini kita geser saja ke atas ini dia untuk nomor teleponnya kita masukkan seperti tadi ya teman kita pilih dulu untuk negaranya yaitu Indonesia ya teman disini Indonesia mana ini kita geser dulu teman seperti ini pastikan benar ya teman Indonesia kemudian kita masukkan saja nomor hpnya itu disini pastikan nomor hpnya itu benar ya teman tanpa harus 0 di depannya karena sudah plus 62 nah kemudian angka selanjutnya kita masukkan saja untuk emailnya disini pastikan untuk emailnya itu itu ya teman masih aktif karena nantinya kita gunakan untuk verifikasi whatsapp ini kemudian langkah selanjutnya lagi ini kita masukkan lagi untuk emailnya ya teman dan pastikan sama persis seperti yang atas seperti itu ya teman nah kemudian yang ini bagaimana anda menggunakan whatsapp disini kita klik saja android karena saya itu menggunakan android apabila mungkin teman itu menggunakan iphone silahkan beli saja iphone ya kemudian langkah selanjutnya yang ini silahkan masukkan pesan anda di bawah ini saya ketikan dulu ya teman nah silahkan teman ketikan saja seperti ini ya teman saya bacakan mohon bisa memverifikasi whatsapp saya melalui email sebab nomor hp saya sudah tidak aktif dan hilang ya teman jadi silahkan teman ketikan sama persis seperti punya saya mungkin nanti untuk kata-kata ini tuh akan saya sertakan di kolom deskripsi ya jadi teman itu bisa langsung copy saja nah setelah seperti ini ya teman disini langsung saja kita pilih langkah berikutnya namun sebelum itu disini kita cek terlebih dahulu pastikan untuk nomor hpnya emailnya ini whatsapp yang kita gunakan dan pesannya itu benar semuanya ya teman seperti ini kemudian kita klik langkah berikutnya seperti ini nah kemudian ini langkah terakhir ya teman kita klik saja kirim pertanyaan yang ini nah setelah seperti ini ya teman disini untuk pertanyaannya itu sudah berhasil kita kirim nah langkah selanjutnya ya teman disini kita tinggal tunggu mendapatkan email ya teman dari whatsapp biasanya untuk emailnya sendiri itu cukup sebentar apabila mungkin tidak banyak sekali yang meminta kode verifikasi biasanya itu 5 menit hingga 10 menit ya teman atau mungkin paling lama itu 1 hari silahkan teman tunggu dulu nah disini saya langsung coba cek ya teman karena mungkin ini saya sudah mendapatkan emailnya seperti itu nah ini dia teman ternyata benar saya itu sudah mendapatkan emailnya yang paling atas ini dia whatsapp yang ini whatsapp verification kode tap the link to verify on this device dan disini ya teman ini sudah mendapatkan kode dari whatsapp ini dia 576749 biasanya kode ini bisa kita masukkan ke whatsapp atau mungkin biasanya bahkan kita itu tidak harus memasukkan kodenya ya teman jadi bisa memverifikasi otomatis seperti itu nah disini saja kita kembali ke whatsapp yang tadi teman kita buka whatsapp seperti ini dan ternyata disini reload ya teman kita klik lagi seperti tadi teman disini kita masukkan saja nomor hp kita kemudian kita klik saja lanjut ya teman seperti itu nah disini ternyata benar ya teman ini bisa memverifikasi otomatis tanpa harus kita masukkan kode dari email tadi ya teman bahkan disini untuk emailnya tadi kan saya sudah mendapatkan emailnya yang ada kode whatsappnya nah disini langsung saja kita klik lanjut seperti itu ya teman kita pilih lanjut lagi kita izinkan kita izinkan kita izinkan semuanya kita tunggu mencari cadangan ya teman kita bolehkan ya teman disini apabila mungkin untuk whatsapp teman itu ada pencadangannya jadi silahkan bisa memulihkan saja untuk pencadangannya tadi ya teman ke whatsapp kita sehingga untuk chat chat dan semuanya itu bisa kembali kita pilih lanjut kita pilih pulihkan sekarang kemudian kita pilih lanjut nah disini kita bisa menambahkan email kita klik saja lewati seperti itu teman kita tunggu dulu sebentar teman ya ini hingga berhasil login kembali ke akun whatsapp kita nah ini dia teman disini kita sudah berhasil login ya teman tanpa harus memverifikasi melalui nomor hp kita yang sudah hilang dan bahkan sudah tidak aktif kita cek ya teman di bagian setelan di bagian akun nah ini benar ya teman ini adalah akun whatsapp saya yang tadi mendapatkan verifikasi melalui email jadi seperti itu oke teman teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya